Saya ngomong apa adanya, saya kurang bisa ramah, tapi saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebab itu umatku, ya saya 5, 13, 14, sebab itu umatku harus pergi ke dalam pembuangan, oleh sebab mereka tidak mengerti apa-apa, orang-orang mulia akan mati kelaparan, kalau yang ramai akan menerita kehausan. Sampai sini dulu. Sebab dunia orang mati akan membuka kerongkong hanya lapang-lapang, ini berbicara tentang hades, tempat orang-orang mati di luar Tuhan, membuka kerongkong hanya lapang-lapang, mulutnya lebar-lebar, dengan tiada terhingga, sehingga lenyap ke dalamnya segala kesemarakan dan keramain di Yerusalem, berbicara tentang gereja Tuhan, orang gereja pun bisa masuk neraka, segala keadunan dan orang-orang bersukaria di kota itu. Kita jadi orang Kristen tidak menjadi jaminan bahwa kita akan masuk surga, sampai kita mengerti kebenaran. Melihat saya sekarang. Sebab itu umatku harus pergi ke dalam pembuangan umat, Tuhan tetap sendiri umatku harus pergi ke dalam pembuangan, karena ngapain? Mereka tidak mengerti apa-apa. Minggu ke gereja bertahun-tahun tidak mengerti firman. Minggu bertahun-tahun tidak mengerti pakai firmannya bagaimana, mengejar Tuhan bagaimana, mengaplikasikan firman Tuhan bagaimana, tidak ada jaminan bahwa kita minggu ke gereja masuk surga. Tidak ada. Saya pun juga tidak dijamin saya masuk surga, sampai saya mengerti dan menghidupi firman Tuhan. Ini penting ya. Jadi kekristianan itu adalah sebuah perjuangan, perjalanan untuk berjuang sampai garis akhir. Sampai garis akhir kita harus didapati berkenan dan setia di hadapan Tuhan. Kalau tidak, Tuhan akan buang. Semua yang tidak didapati setia di hadapan Tuhan, yang harusnya mencapai destinasi tertentu. Tahu nggak Tuhan sudah siapkan satu posisi yang Tuhan harus, kita genapi yang Tuhan sudah siapkan posisi itu, dan kita harus berduduk di atasnya. Tapi waktu kita didapati tidak setia, waktu kita didapati tidak setia dengan kadu Tuhan, kita bisa dibuang, digantikan posisinya, digantikan orang lain. Merah nggak ini? Kalau minggu kita ke gereja, duduk di kursi sebelah mana, di posisi mana, dan besok minggu lagi kita tidak datang ke gereja, kursi mudah diduk di tempat lain, orang lain. Ketika Tuhan tidak dapati mencintai Tuhan sungguh-sungguh, memberontak kepada Tuhan, dan apa yang terjadi? Waktu dia tidak didapati berkenan, Tuhan dari surga ngomong, ganti posisinya, digantikan Daud. Ngerti nggak? Kalau kita ini nggak setia, nggak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Destinasi visinya Tuhan, posisi yang Tuhan siapkan di salam satu posisi tertentu, dan kita tidak dapati setia, mencari sungguh-sungguh, bergumul sungguh-sungguh, mencintai Tuhan sungguh-sungguh, tidak didapati seperti Tuhan, gantikan posisinya orang lain. Tuhan punya cara kerja yang seperti itu, dan kejadian ini berulang-ulang, selalu berulang-ulang, contohnya di Alkitab berulang-ulang kali, saya kasih contoh satu-satunya, Masaul. Dikantikan posisinya. Satu contoh lagi adalah, Imam Meli yang tidak dapati menjadi imam yang benar di hadapan Tuhan. Dan Tuhan gantikan, Samuel menjadi Nabi, menggantikannya. Ketika seorang tidak didapati, kita ini kan semua masuk dalam destinasi Tuhan, tujuan tertentu-tertentu. Kalau kita tidak didapati setia, kita tidak akan capai loh. Goal itu loh. Di tengah jalan, Tuhan bisa gantikan posisinya ke orang lain. Itu cara ke Tuhan kerja. Tuhan kerjanya begitu. Karena apa? Ngantri. Orang yang mau gantikan posisi kita itu ngantri. Tuh, siapkan generasi yang lain yang lebih powerful, lebih hebat, lebih sukses, lebih cinta Tuhan, lebih mengasihi Tuhan, lebih mau bayar harga itu banyak. Makanya kita harus bangga jadi orang Kristen hari ini. Kita kejar terus, berjalan dari kemuliaan satu ke kemuliaannya berjalan dari kemuliaan satu ke kemuliaannya doa yang satu ke doa yang lain keintiman satu keintiman yang lain terus sampai kita didapatkan mengalami kedewasan penuh baru kuasa itu powerful melalui hidup kita harus seperti itu amin kalau tidak kita akan dibuang di hadapan Tuhan digantikan orang lain sebab itu umatku harus pergi ke dalam pembuangan sebab mereka tidak mengerti apa-apa tidak mengerti apa-apa mingguan, peratusan, minggu bertahun-tahun ke gereja tidak mengerti apa-apa baca wakitab tidak mengerti berdoa tidak mengerti doain orang sakit tidak mengerti memperkatakan firman tidak mengerti ngusir-ngusir tidak mengerti terus ngapain pelungan-pelungan di gereja 2 jam sambil main handphone sambil update status di instagram bisa seperti itu Tuhan bilang dia disini dibuang orang-orang mulia ini orang berbicara tentang hamba-hamba Tuhan mulia mati kelaparan pendetanya tidak pernah berdoa nyatakan firmannya firman sembarang seperti tadi itu apa yang jadi rahasia jemaat dia omongin di mimbar posting-posting yang tentang dirinya akuin dirinya semua orang-orang mulia mati kelaparan karena tidak punya keintiman dengan Tuhan tidak punya kedekatan dengan Tuhan kita ini adalah cara yang dicangkokkan ke dalam pokok anggur kalau kita tidak dicangkokkan di dalam pokok anggur pokok anggurnya Yesus Yesus kalau kita tidak nempel kita mati loh kering loh ini orang-orang mulianya pemimpin-pemimpin yang tidak punya hubungan dengan Tuhan dia pasti mati kelaparan kalau sudah kelaparan menyampaikan firman apa dan kalau yang ramai gerejanya menderita kehausan jelas kalau orang-orang mulianya ini tidak punya hubungan dengan Tuhan pasti jemaatnya kelaparan mau menyampaikan apa mau ceritain apa tidak ada kehidupan yang mengalir melalui hidupnya tidak ada kuasa yang mengalir lewat kata-katanya mau disampaikan apa saya tidak bisa menyampaikan sesuatu yang dari diri saya saya meskipun tanya Tuhan sepanjang hari ini saya kuasa saya njerit sama Tuhan saya mesti ngomong apa saya mesti bangun gereja Tuhan seperti apa saya mesti nyampaikan level lurapan seperti apa saya njerit sama Tuhan kalau tidak nanti saya jadi penjual kecap yang ngomong cuap-cuap tanpa kuasa saya tidak bisa ngomong lucu tapi tidak pernah merubah orang mengubahkan orang perkataan saya tanpa kuasa saya bilang ya semua perkataan saya firman yang keluar dari mulut saya itu sama berkuasa dengan firman Tuhan yang keluar dari mulutnya Tuhan sama dengan firman yang belum makan malam tidak ngerti pasti firman Tuhan yang keluar dari mulut saya sama berkuasanya dengan firman Tuhan dari keluar dari mulutnya Tuhan sekarang sama-sama firman harusnya kekristian kita mengalami seperti itu ada power, ada autoritas yang kita ini ngomong sama orang-orang dikamah, diubahkan, disentakkan, diinspirasi dihidupkan, saya pulang mengalami perubahan harus sampai seperti itu kalau tidak saya mempersiapkan jadi hamba-hamba Tuhan disini jadi imamat yang raja ini imam yang punya otoritas sebagai raja penuh otoritas dan kuasa saya percaya ibu akan dipulihkan Tuhan, tidak usah pusing dengan masalah tapi hati harus komitmen mencari Tuhan sungguh-sunggal tidak Tuhan ini tidak melakukan apa-apa loh yang ngomong disini ini orang yang cinta Tuhan yang mengasihi Tuhan yang gila-gila mencari Tuhan saya tidak main-main mulai di Tuhan kan saya bilang di tempat ini apapun acara saya di tempat lain saya cancel ini saya ke tempat sini saya komitmen bangun kalian kalau saya komitmen kalian tidak komitmen keterlaluan saya kan tidak kamu gaji kan saya tidak makan persembahan makanya saya berisah ngomong keras sekali kita harus bertumbuh kalau tidak kita akan dibuang Tuhan dibuang Tuhan saya bilang kita tidak bisa memberi apa-apa kepada orang lain dengan hal yang kita tidak pernah miliki bagaimana saya bisa memberi akua kalau saya sendiri tidak punya akua saya mau kasih apa kita harus punya sesuatu baru kita harus kasih ke orang lain amin haleluya ya remember 4 ayat yang kedua-dua sungguh bodohlah umatku itu mereka tidak mengenal aku Tuhan sendiri loh yang ngomong loh ya bukan saya loh ya sungguh bodohlah umatku itu mereka tidak mengenal aku mereka adalah anak-anak 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 kolol yang tidak mempunyai pengertian mereka pintar untuk berbuat jahat pintar ngerasanin pintar ceritain keselekan orang lain pintar gosip pintar memfitnah tetapi tetapi untuk berbuat baik mereka tidak mengerti ini loh kekristianan kerata-rata kekristianan hari ini seperti itu tidak bisa mengambil keputusan yang baik karena mereka tidak mengenal Tuhan bagaimana mengenal Tuhan karena mereka tidak punya hubungan dengan Tuhan mereka menjadi anak-anak yang tolong dan tidak mempunyai pengertian bahasa saya itu diot mereka pintar untuk berbuat jahat tidak mengerti apa-apa kita harus tahu kalau mengambil keputusan harus sesuai kebenaran firman Tuhan semua keputusan yang kita ambil setiap harinya dalam apapun juga harus punya barometer namanya damai sejahtera dan sesuai firman Tuhan kalau tidak jangan akan menyakitkan di Tuhan kita akan tanggung sendiri akibatnya karena keputusan ibu yang ambil dan kesalahan itu ibu sekarang yang terima kan konsekuensinya tapi semua konsekuensi itu semuanya bisa diubah menjadi kebaikan tidak usah khawatir ada konsekuensi yang beberapa minggu yang lalu ya saya ceritain bagaimana Yuskia minta diperpanjang umurnya kepada Tuhan dan bukan kehendak Tuhan dia maksa ngotot diperpanjang jadi 15 tahun dan di umur perpanjang umur yang ke-12 tahun melahirkan anak Manasye dan gara-gara Manasye seluruh bangsa Israel nyembah berhalang karena tidak sesuai kehendak Tuhan segala keputusan kita harus sesuai kebenaran firman Tuhan tapi baterometernya adalah damai sejahtera supaya kita menjadi anak-anak yang tolol dan tidak mempunyai pengertian ini kan bodoh orang Kristen bertahun-tahun tidak mengerti bagaimana mencari Tuhan karena apa tidak bisa mengerti Tuhan bukan permulaan nikmat adalah hidup takut akan Tuhan bagaimana kita hidup takut akan Tuhan bagaimana kita bisa hidup takut akan Tuhan kalau kita tidak kenal Tuhan bagaimana kita bisa kenal Tuhan kalau kita tidak memiliki hubungan untuk Bapak Ibu bisa kenal saya meski bergaul dengan saya minimal telepon SMS chat kalau bisa ketemu saya ngobrol sama saya sejam dua jam tidak cukup bisa enam jam atau bisa sehari yang nemenin saya lama-lama akan kenal saya betul semua kemauan saya selera saya pekerjaan saya makanan favorit saya semua yang akan tahu kebiasaan dan ke apapun aktivitas saya Bapak Ibu akan tahu apa yang saya kerjakan kalau Bapak Ibu mau bergaul dengan saya sama dengan Tuhan pun juga sama bagaimana kita mau bergaul dengan Tuhan dan kita tidak pernah meluangkan waktu dengan Dia dan kita hanya berdoanya tiga kali sehari dan makan pagi makan siang dan makan malam kita mengaku kenal Tuhan dan minggu ke gereja dua jam dipotong main beben dengerin alat berisik tetangga main cat-cat segala macam tinggal 30 menit dan kita ngaku kenal Tuhan bagaimana bisa bukankah pengenalan kita akan Tuhan bagaimana mengenal Tuhan adalah dibangun hubungan setiap hari dengan Tuhan yang kamu kemarin sudah lakukan bagaimana hubungan pribadi dimanapun kamu berada kamu koneksi dengan Tuhan betul kan harus bangun ini dasarnya dulu dasar kekristenan kita harus nempel kepada pokok anggur kita adalah carangnya dan kita harus nempel ke pokoknya supaya carang ini berbuah kalau enggak ini carang ini mati kalau mati dipotong enggak akan dibakar percuma-cuma hidup kita enggak seperti itu kalau kita tidak punya memiliki kedekatan dengan Tuhan hubungan khusus dengan Tuhan nempel kepada Tuhan sungguh-sungguh hati kita nyel tempelnya kepada Tuhan kita akan menjadi orang Kristen yang histeris kacau stres panikan marahan emosian penyedam kepahitan segala macam yang tidak terima dan ujung-ujungnya menyalahkan Tuhan buat apa? kalau kita menyatut kita meski pinter katakan pinter pinter untuk melakukan kebaikan bukan untuk pinter melakukan kejahatan jadi saya 5-6-10 banyak ayat ya nanti saat ini saya copy dan share sebab pengawal-pengawal umatku adalah orang-orang buta bayangin Bapak Ibu sudah setelah saya baca kamu dengerin sekarang kamu lihat saya pengawal-pengawal umatku adalah orang buta bayangin kalau saya sendiri tidak mengerti firman saya tidak sharing tidak mempersiapkan diri saya tahu gak Bapak Ibu saya setiap hari meski dengerin firman Tuhan saya meski berdoa saya meski berbahasa lebih dari banyak daripada Bapak Ibu semua saya meski jerit kepada Tuhan saya setiap hari nyaping khutbah sekalipun saya gak ada pelayanan bayangin Bapak Ibu kalau saya sharing disini saya adalah orang buta dan Bapak Ibu adalah orang buta saya akan tuntun kepada orang buta menuntun orang buta kita akan terjerumus semua bayangin kita makanya saya persiapkan kita semua lagi dipersiapkan menjadi pemimpin menjadi leader suatu hari akan memimpin jagung ajar kenapa sih saya suruh ngomong tadi saya ajarin Bapak Ibu minggu depan harus menyiapkan satu ayat untuk disampaikan Tuhan ngomong apa selapan jam minggu ini halo puji Tuhan belajar Bapak mulai minggu depan siapin satu ayat Tuhan ngomong apa sama masing-masing disampaikan disini belajar khutbah bukankah mau jadi imamat yang raja nih Dua Petrus bukankah kita tidak tahu kamu adalah kamu adalah imamat yang raja nih kita adalah imam sekaligus raja di dalam perjanjian lama imam ya imam raja ya raja kalau raja mau jadi imam ditolak Tuhan di urapannya imam ya imam di dalam perjanjian lama raja ya raja hanya Daud yang bisa mempersembahkan korban this special the man after mind on heart dia adalah orang khusus makanya dia bisa jadi mempersembahkan korban di zaman perjanjian lama yang mempersembahkan korban adalah imam saja tapi Daud bisa kenapa? saya tidak tahu tapi Daud di perjanjian baru dijelaskan bahwa dia adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan makanya di perjanjian baru posisinya kita semua adalah imam dan raja bisa mempersembahkan korban dan kita punya otoritas makanya saya latihkan bagaimana belajar kita mengeluarkan otoritas itu belajar korban belajar sharing saya mesti paksa kalau tidak kan saya tidak ngerti bagaimana pintarnya Bapak Ibu oh Bapak Ibu kadang lebih pintar dari saya hanya belakang saja aku tidak bisa aku tidak bisa sebab pengawal 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 umatku adalah orang-orang buta makanya saya persiapkan kita bukan menjadi orang buta tetapi orang yang melihat tajam penglihatan yang melihat penglihatan jago pakai firman seperti apa orang yang pintar orang yang smart mereka semua tidak tahu apa-apa bayangin pengawal-pengawalnya umat Tuhan kita ini akan menjadi dipersiapkan sekarang saya mau tanya kalau nanti saya berdoa suatu hari disini dibawa orang stroke dibawa orang sakit datang ke kuli ini orang baru masuk tiba-tiba manifestasi terus siapa yang mau nengking panggil saya saya akan suruh kalian nengking mukanya pada kucau semua kayaknya gak yakin dengan urapan di dalam dirimu saya akan latih lajar seperti itu dan saya berdoa suatu hari akan datang orang-orang seperti itu tempat ini bapak ibu yang akan melakukan bayangin kalau bapak ibu ada datang orangnya seperti itu kebetulan saya lagi dipanggil pak jokowi mau diangkat jadi menteri kok ini udah di australi udah ketemu perdana menteri disana terus datang ke kuli belanda ada orang sakit dan tiba-tiba ada orang kerasukan setan siapa yang mau nengking biarin aja tanya darah enggak kamu yang harus nengking terus datang disini disini hanya pelong terus gimana aku takut nanti setannya bawa ikut ke rumah gimana gimana gak ada ceritanya kita meski harus tahu dan harus jago mereka semua tidak tahu mengerti apa bayangin kalau kita pengawal pengawal umat Tuhan kita lagi dipersiap menjadi imam nanti ada orang datang seperti sekarang kalau kayak ibu begini nih ibu bisa kamu sering sama dia ibu itu bisa dipulihkan loh tanpa menunggu kita menunggu saya kan lagi dipersiapkan tapi kalau ibu ngerti apa-apa aku harus ngomong ngapain terus pakai ayatnya gimana aduh aku harus kecacang siap ya bayangin betapa seperti belumnya tadi umat-umat yang budu dan tolol stupid bin begal gak mau seperti itu kata-kata itu ada di Alkitab bukan saya yang ngomong saya yang mengutipnya saja jadi yang lebih parah lagi ini kata-kata ini sadis sekali baca selanjutnya mereka semua adalah domba-domba bisu coba baca mereka semua adalah anjing-anjing mereka semua adalah anjing-anjing aduh Tuhan yang ngecapkan anjing katanya orang yang tidak ngerti kebenaran firman Tuhan orang yang tidak bisa melakukan firman tidak pakai firman Tuhan capnya seperti anjing anjing sukanya kembali kepada muntahannya najis kotor tidak tahu menyala sudah anjing bisu lagi bayangin berguna gak bayangin saya di rumah punya anjing saya pikir anjing saya bisu ternyata dia bisa menggongkong ini anjing bisu kan kok gak ada orang orang dia pelonga pelonga begitu kita ini kalau punya anjing kita anjing tidak bisa menggongkong tidak ada gunanya kita dicat Tuhan kalau kita tidak mengerti apa-apa kita itu seperti anjing tapi gak bisa menyala bisu sariawan semua mereka berbaring melawas dan juga tidur saja oh my goodness udah gak bisa ngongkong kerjanya makan berbaring sama tidur ini loh ayat yang ngomong lanjut ke YC 56 ayat 11 anjing-anjing pelahap yang tidak tahu kenyang dan orang-orang itulah gembala-gembala yang tidak mengerti mereka semua ambil jalan seni masing-masing mengejar laba dia ada yang terkecuali karena katanya bagus semua hari ini firman Tuhan sopan semua tapi Tuhan yang ngomong bukan saya sekarang buka keberadaan bilangan 11 ayat yang keempat orang-orang suci apa orang-orang apa orang-orang bajingan diantara mereka kemasukan nafsu ragus dan orang Israel menangis setelah siapa yang akan memberi kita makan dan sudah dicap anjing dicap bodoh karena tidak mengerti Tuhan tidak punya perkenalan sama Tuhan dicap tolol lagi dicap lagi Tuhan yang ngomong bajingan semuanya di Alkitab jangan diomong kecemat rahasia kita berdua bahaya tapi ini Tuhan yang ngomong orang yang kita tidak mengerti Tuhan tidak mengenal Tuhan itu kita sumber pengetahuan kita sumber hikmat kita itu adalah Tuhan bukan yang lain bukan pendeta A bukan pendeta B bukan buku A buku B sumber ini adalah firman Tuhan firman yang kita baca kita punya hubungan secara pribadi dengan Tuhan firman yang kita baca ini menjadi kehidupan menjadi real dan nyata dalam kehidupan kita sehari-hari kekristenan kita harus real menjadi firman yang kita baca ini harus become flesh menjadi daging menjadi kenyata kalau tidak ini hanya sekedar cerita sejarah masa lalu firman yang disini harus dihidupin disini manifestasi kehidupan kita semuanya Yohanes jelaskan the world become flesh firman harus menjadi daging menjadi kenyataan bagaimana siapa yang menghidupin kita bagaimana firman menjadi kehidupan kita harus bangun hubungan saya selalu ngomong dasarnya memilih kita pribadi hubungan pribadi dengan Tuhan itu dasar utamanya tadi Bapak tanya bagaimana berdoa itu seperti apa berdoa itu adalah membangun hubungan pendeta banyak sering ngomong gereja sering ngomong bahwa kita harus memiliki hubungan intim dengan Tuhan hubungan intim hubungan intim hubungan intim bukankah hubungan intim itu seperti hubungan suami dengan istrinya yang belum kawin tolong pakai imajinasi yang kudus yaitu 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 imagination bagaimana imajinasi yang kudus yang belum kawin tidak akan tahu ini hubungan suami dan istri itu tidak pernah ada metodanya tidak pernah ada caranya betul mama kamu harus pakai baju warna pink papa juga harus pakai sarung rambutnya tolong mama di konde dulu lampunya diredupin tidak ada seperti itu di pasangan gua pasti ngonggir hubungan intim percakapan ngobrol ngobrol mesra tiba-tiba masuk ke dalam kedalaman keintiman hubungan kita dengan Tuhan juga sama bagaimana kita tidak pernah kenal tidak pernah berdoa tidak pernah hubungan tidak pernah koneksi tidak ada siapa kasih tau ya hubungan intim yang dilakukan tanpa ikatan dan perjanjian adalah hukuman ilegal namanya perjinan itu hubungan intim yang dilakukan tanpa ikatan pernikahan adalah perjinahan dan ilegal betul ketemu sapal pipi akan diangkat dan diarah ketemu orang akan dikeliling diarah telan yang keliling tetapi harus punya covenant orang yang memiliki hubungan gini dengan Tuhan harus punya covenant dia harus mengalami kelahiran baru covenant dengan Tuhan perjanjian dengan Tuhan salah satu perjanjian adalah hubungan kelahiran baru lahir baru dalam Kristus bagaimana kita tidak pernah kenal Tuhan kita mau bilang kita tidak pernah kenal perempuan ABCD terus kita aku cinta aku mau ketemu Sukuriti di bawah dia bilang Pak Sukuriti I love you gagah berkasa aku cinta kamu mau seperti itu mau mau dia bilang gila ini perempuan apa ya Sukuriti juga takut tetapi kalau hubungan suami istri dibangun dengan ikatan bisa ngomong honey I love you jangan panggil papi atau panggil mami dia bukan mamimu dia bukan papimu dia lepas sama dulu panggil pancak panggil I love you sayang aku cinta hari ini aku jatuh cinta saya sering ngomong sama istri saya honey kamu hari ini cantik sekali aku merasa jatuh cinta lagi sama mamamu saya sering ngomong seperti itu pasangan pasangan saya nama istri saya dan istri saya ini jengar 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 dia tahu bahwa suaminya mencintai dia kita kan harus bangun seperti itu waktu hubungan itu dibangun mudah sekali kita diajak hubungan inti-inti rakyat tapi kalau hubungan ribut ribut sana ma ayo kita ke kamar lempar wajah enak aja kamu pikir kamu tadi seharian tidak perlu aku tidak peduli sama aku terus kalau butuh kamu mau cari aku bukankah kita seperti itu sama Tuhan kita cuek seharian tidak peduli sama Tuhan tiba-tiba datang sama Tuhan engkutau masalahku penderitaanku kau lihat nenek moyangku semuanya Tuhan tolong Tuhan tolong orangtuaku bisnisku selalu mobilku jagain sepeda motorku bannya udah agundul semua Tuhan tolong 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 oh pasangan hidupku kemana Tuhan aku tidak tahu di tulang rusuh aku hilang kemana apa dikikit anjing ke sana ke luar sana aku tidak tahu terus kita gak mau gak pernah hubungan dengan Tuhan dulu kita berondong dengan Tuhan Tuhan dari surga melihat malaikat ini anakmu ini anakku ini gila apa sih ini Tuhan nanti bahwa hubungan ini itu dibangun tanpa ada metode tapi karena kedekatan setiap orang punya hubungan yang berbeda cara yang berbeda jangan ikuti cara berdoa kamu akan shock saya berdoa saya bisa gila lama sekali bisa berjam-jam kamu set saya jam 3 pagi kadang belum tidur jam 2 pagi belum tidur cara berdoa saya berbeda kan bangun hubungan yang berbeda gak ada caranya gak ada metodanya harus begini lagu pertama begini lagu kedua begini lagu begini itu kan diturgi cara manusia memangnya bisa kita hubungan sama suami kita mama kita nyanyi lagu Adele dulu kedua lagu Wilyar Kaunto lama-lama saya nyanyi lagu betul ini kan bangun hubungan ini kedekatan ini penting loh ya personal loh kita memiliki hubungan yang personal ini harus dibangun loh ya kalau tidak kekristian kita akan mati tanpa kuasa tanpa nyawa baru setelah kita bangun hubungan sama Tuhan kita baca firman ayat ini kayak hidup muncul muncul ih hidupnya kok ayat ini kok muncul pernah ngalami seperti itu kita baca ayat kok tiba-tiba lemper pernah ngalami kan sebelumnya kayak ayat kangguru lompat-lompat ih ini ayat ini kok lompat terus kita rasanya bahagia kayak kamu apa gitu ngalami kan ini remah kalau kita baca surat cinta ini tapi kita tidak punya hubungan dengan yang nulisnya namanya hanya cerita tapi kita ini baca surat cinta terus kita punya hubungan sama yang nulis berarti nanti ini berbunga-bunga ngerti gak pernah jatuh cinta gak sih pernah gak semuanya kan pernah jatuh cinta kan pernah kan dulu ada BB atau SMS zaman sekarang Whatsapp dulu kalau buah hape bunyi tapi kalau orang yang kita cintai yang SMS rasanya langsung cengar cengar bener gak gitu gak ngalami gak normal gak sih normal bayangin kalau kita baca kita amsal pasal pertama amsal begini gak ngerti gak ada nyawanya sama sekali karena kita gak pernah mencintai gak pernah hubungan sama yang nulis bayangin kalau kita punya hubungan intim sama yang nulis Tuhan ini karena aku mau apa ya ini maunya apa ya ini ayat ini kok aku gak ngerti loh Tuhan pilih loh Tuhan ini aku tolong ya aku beri pengertian yang baru dengan ayat ini supaya aku ngerti jadi orang pinter loh Tuhan tiba-tiba Tuhan kasih pengertian tau gak kalau saya baca ayat firman Tuhan tetap gini Tuhan saya mau baca kitab amsal ini yang nuliskan engkau sendiri tolong ajarin aku amsal salam bin daud untuk mengetahui hikmat dan didikan untuk mengerti kata-kata yang bermakna untuk menerima didikan menjadi pandai serta kebenar didikan saya ulang satu ayat berkali-kali terus kipih ini aku gak ngerti ini ini susah nih Tuhan ada Tuhan gak jelaskan ya gak jelaskan ya kita gak perlu ngotok tuh ada tiba-tiba ada yang lain tiba-tiba yang muncul jadi kehidupan kayak begitu caranya baru kita ini bertumbuh dari hari ke hari amin amin haleluya mulai sudah segera udah matutup kita matutup selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati